1, 2, 3, 4 di Superstay Ink Crayon daripada kelamaan aku langsung aja tunjukin ke kalian swatchesnya kalau di aku tuh kayak gimana selamat menikmati selamat menikmati di bibir aku tuh kayak gimana sekarang aku mau ngasih review tentang produknya pertama aku mau nge-review dulu yang Maybelline Superstay Ink Crayonnya ini itu formulanya tuh enak banget waktu di-apply, dia tuh gampang sekali oles, warnanya tuh langsung keluar, jadi kalian gak perlu oles berkali-kali, ini aku lagi pake yang shadenya nomor 85 ini tuh aku suka warna jujur dari ke-8 shades mereka yang pink edition, ini tuh aku semuanya suka, aku tuh gak bisa milih, yang paling aku suka yang mana karena semuanya menurut aku tuh bagus-bagus, karena warna pink itu gak pernah salah, ini tuh kalian bisa pake buat dari day look sampai ke night look, jadi kalau kalian mau pake buat daily bisa, kalau kalian mau pake buat ke acara buat malam juga bisa, pokoknya ini tuh warna-warnanya tuh cocok banget kalian mau pake ke occasion manapun, kalian tinggal pilih aja kalian suka pake yang warna apa oke lanjut ke reviewnya, tadi yang super stay matte ink crayonnya ini tuh dipake dia dia gak kerasa lengket terus dia nyaman-nyaman aja gak bikin bibir kayak kerasa tebel pokoknya enak banget sih kalau buat dipake daily dari tadi kan aku ngomong mulu nih ini tuh nyaman-nyaman aja dipake buat ngomong kayak gimana pun pokoknya nyaman banget sih kalau yang ini, dia tuh gak bikin bibir jadi kering jadi buat kalian ini bibir yang kering kalian gak usah khawatir next buat packagingnya, ini aku suka karena dia tuh simple gitu terus warnanya juga kalian bisa liat dari packagingnya gitu loh warna packaging sama warna lipsticknya itu sama dan cara pakenya tuh juga gampang kalian tinggal puter aja di bagian bawahnya sini dan juga ini tuh dia ringan jadi kalau mau dibawa kemana-mana tuh gak bikin beban kayaknya kalau buat yang super stay ink crayon ini tuh masih gitu aja deh reviewnya pokoknya dari segi formula sama warnanya ini aku suka next, ini yang super stay matte ink ini aku punya 5 warna dan ini tuh 5-5-nya aku suka oke pertama, dari packagingnya dulu ya ini packagingnya aku suka juga karena dia tuh simple gak yang norak gitu karena packagingnya itu dia sama kayak warna lipstick yang ada di dalamnya ini juga dia ringan kalau mau dibawa kemana-mana gak bakalan bikin berat kayaknya aku mau hapus dulu deh ini kan aku lagi pake yang crayon sekarang aku mau pake yang matte ink yang nomor 175 buat applicatornya menurut aku ini waktu tadi aku pake di bibir dia tuh gampang banget di apply-nya jadi kalau dipake tuh gak bikin berantakan kalau yang aku rasain sekarang dia itu di bibir enak-enak aja nyaman terus yang paling penting dia itu enggak lengket karena kalau lengket tuh pasti otomatis sudah gak nyaman kan tapi ini tuh enggak ini tuh enak-enak aja nyaman banget tapi mungkin buat kalian ini bibirnya kering kalian tuh harus pake lip balm dulu sebelum pake Maybelline Superstay Matte Ink ini yang paling aku sukanya lagi dari Maybelline Superstay Matte Ink ini karena dia itu tahan seharian jadi kalau buat seharian kalian tuh gak perlu lagi ribet-ribet bolak-balik buat acap itu aja buat video review dan swatches kali ini semoga kalian suka kalau kalian mau dapetin produknya Maybelline Superstay ini kalian bisa dapetin di e-commerce kayak Shopee, Lazada, Tokopedia dan lain-lain terus kalian juga bisa beli di toko offline ini tuh banyak banget dijual di toko-toko kosmetik atau kalau di department store kayak matahari di Sogo gitu juga ada so itu aja buat video kali ini thank you banget buat kalian yang udah nonton sampe akhir kalau kalian suka video ini jangan lupa like ya subscribe ke channel aku dan jangan lupa juga buat nyalain lonceng notification-nya dan ntar kalau aku upload ada notifnya dan kalian juga boleh banget komen di bawah video apa lagi yang akan aku bikin di next video so thank you for watching bye bye maybe it's in the cover where I left my lover bye bye Terima kasih.